Pembangunan betonisasi jalan desa yang sedang dilaksanakan pemerintah desa sepanjang 765 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 12 cm yang bersumber dari anggaran dana desa tahap 2 tahun 2019 sebesar 381 juta lebih itu ditargetkan pengerjaannya akan rampung pada pertengahan bulan ini. Kepala Desa Pasir Laja Ade Hermawan mengatakan pembangunan jalan desa yang sebelumnya sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan ini dibangun pihak desa sesuai dengan usulan warga beberapa waktu lalu melalui musrenbang tingkat desa. Dengan dibangunnya jalan tersebut pihak desa berharap bisa mempermudah akses ke kantor desa dan kantor kecomatan juga memperlancar roda perekonomian di wilayahnya. Dari Sukaraju Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.